Intro Pagi-pagi api RGGR Saya terima nikah dan kawinan Clarissa Putri Hintriyati Binti Caktur Begini terima suara dengan mas kawinan tersebut Tunasi Geger, geger, geger Pernikahan selebgaran cantik Clarissa Putri dengan Sandro Fahdipa Menuai banyak respon netizen karena super duper mewah dengan souvenir yang unik Kita intip yuk momen pernikahannya Dan yang makin seru adalah Pagi-pagi ambiar King Nasar menjadi pengisi acara di pernikahan Kak Clarissa dan Mas Sandro loh Seru apa sih kisah percintaan Clarissa Putri dan Mas Sandro Tetap di Pagi-pagi ambiar GGR 7 Juli 2024 Baru 10 hari jadi pasangan suami-istri Apa rasanya Sandro jadi suaminya Clarissa? Kenapa lu ini? Terlalu mau gue ngeliatnya Gimana Sandro? Rasanya bahagia banget lah pasti Happy banget Kalau kamu Clarissa menjadi seorang istri 10 hari pertama Ternyata kayak sama aja juga sih tapi lebih happy aja sih Lebih happy kayak Biasanya kalau ketemu dia kan kayak cuman malem gitu doang pulang kerja dibisa-bisain lah gitu Tapi sekarang kayak 24 jam bersama dia gitu Kalau sekalinya kemarin ditinggal kerja kok kayak Aduh kok langsung gak ada berasa hampaknya gitu sih Kenalnya dimana sih kalian? Kenalnya panjang sih ceritanya sebenernya Tapi singkatnya? Teng gimana? Singkatnya dari sahabat sih Jadi sebenernya sahabatku juga sahabatnya Clarissa juga gitu Oh iya Dicomblangin Enggak sih Jadi sebenernya lebih ke dia itu Dari awal tuh udah pernah Dia tau aku Tapi dari temen-temennya Jadi temennya dia itu sahabatnya kayak Ngikutin aku di Instagram Di TikTok kayak gitu Dia tuh selalu dikasih di Youtube Waktu itu dikasih lihat Tapi kayak Gak peduli aja gitu Maksudnya kayak gak interest banget sebenernya kayak gitu Cuman Sekalinya waktu itu dia dateng ke Waktu itu aku buka rumah makan gitu Dia fotoin Disitu dia fotoin aku gitu Terus kayak Yaudah mulai dari situ kok kayak sering ketemu Aku ketemu terus sama dia Iya Tapi aku gak tau Jadi sering kayak apa ya Kalau invisible string gitu Apa sih Jadi kita tuh kayak Ternyata kita tuh sering banget bertemu Tapi kita tuh Gak sadar Gak sadar Kalau aku gak sadar Lebih ke dia sih yang gak sadar Kalau dia gak tau aku Terus kita punya temen yang kebetulan kayak Ya mungkin sama-sama kenal gitu Dia pernah minta kenalin Cuman Ya gak gak tau Limban lewat caranya Tiba-tiba dia malah nge-DM Karena ternyata Abis Kita tuh abis Aku abis dari tempat baso Gitu rumah makan baso Nah dia juga abis dari situ Aku gak tau kalau ternyata tuh Dia di belakang aku Nah pulang dari situ Dia DM kayak apa Hai Yang abis makan baso Gitu kan Maksudnya Hah siapa nih Gitu kan Kaya kok Lu penguntit ya Aku iseng lah bales Kadang kan suka bales-bales DM gitu kan Aku iseng bales Kayak Eh kok tau gitu Kok tau baso ini Aku bilang gitu Iya tadi gue di belakang lo Gini-gini Yaudah iseng aja sih dari situ Kayak ngobrol aja Kayak kita ya Visible strength Kayak kita gak sadar Kalau kita tuh sering banget ketemu Tapi kita tuh kayak gak sadar gitu ya Kalau kita Tauan aku tuh pernah kayak Pernah kayak berpikir gitu loh Dalam hidup tuh kayak Kita tuh pernah gak ya Ketemu sama jodoh kita Tanpa kita sadarin gitu Yang suami ini aku pikirin tuh Terjadi di hidup aku Dari baso turun ke DM Kebayang gak sih Kalau tidak ada fitur Direct message di Instagram Berapa banyak orang yang gak jadi nikah Aku mulai sekarang Mau baca DM aja deh Siapa tau Iya kak Ayo semangat ya kak Katanya tadi belum putus Iya Ada apa sih Iya kan gak ada salahnya gue baca DM Iya salah tuh kalau udah lamaran Tapi akhirnya kalian Pacarannya berapa lama sih Hampir dua tahun Yang membuat kamu akhirnya mantap She's the one Dia orangnya baik banget sih kak Jadi Dan humoris aku suka orang humoris Oke Jadi gak bosen Apakah sih si humorisnya Termasuk menutupi wajah kamu di Instagram Ketika dia posting Apa sih alasannya Sebenernya gak sih Lebih ke karena ya Emang dia gak Gak suka di expose-expose gitu Gak main Dia tuh juga ke DM aku tuh Followersnya Gak ada Postingannya gak ada Gitu kan Jadi kayak Effect account gitu Aku kayak gitu ya Akun bodong ya Mungkin memang gak aktif awalnya kali ya Mungkin karena pengen diketin kamu Jadi Betul Nah terus jadi Yaudah kayak Yaudah lah Ngehargain dia aja sih Emang yang gak sering Posting-posting gitu Tapi sebenernya tuh Dalam dirinya Mau posting kan Cuman gak ada kontennya Tapi Clarissa Lihat deh Sandro tuh sayang banget Kelihatan Maksudnya tuh Kayak touchy sekali Gitu Ini mesra Ini mesra Ini mesra Aduh Senangnya Tiga atau tiga pasangan Tiga pasangan Tiga pasangan Tidak Api banget Apa yang neng ya Kita lagi lu siapin pernikahan Pengennya gimana Pestanya Dream weddingnya Sama kayak mereka Dream weddingnya Adalah menghadirkan King Nasar Nyanyi disana Nanti kita tanya Bayarannya King Nasar Berapa ya Kita lihat Gitu Gitu Terima kasih telah menonton! 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 banget aja sih saudara-saudara adik-adik aku juga aku nikah tuh pasti ada rasa kayak sedihnya gitu ada rasa terharusnya bromance lah gitu kalau aku maka remah gitu tapi kalau Fadhil sama Sandro deket gak? deket-deket dia udah maksudnya kenal banget juga sih 15 tahun nih sahabatan sama Fadhil Fadhil nitipin pesen gak buat Sandro? nitipin pesennya pasti ya jagain Clarissa sayangin Clarissa bisa juga jadi ya pasti harus ditemenin terus sampai akhir-akhir hayat Insya Allah kemarin lebih ke kayak family trip ya rame-rame masih ke Hongkong ke Makau pengen gak jalan berdua berdua doang nanti ada sih apa akhir teman awal insya Allah Insya Allah pergi umroh si berdua kemarin bersama keluarga momen menikah juga jadi momen yang begitu sakral sekali tapi kita tahu bahwa kedua ayah kalian ayahnya Sandro dan ayahnya Clarissa memang sudah berpulang dan ini juga kebahagiaan tapi juga ada keharuan tersendiri kita mau kasih lihat ini ada momen dimana ketika meminta izin atau juga mengungkapkan sesuatu kepada mereka yang sudah berpulang kita mau kasih lihat iya kita minta restunya ya Om Insya Allah kita kulus kelas buat menjalani ibadah sumur hidup sama Risa Insya Allah sekarang ada kita yang ngejanti dan positif ya Om Insya Allah kita bisa selalu jagain Risa terus bikin Risa seneng bikin Risa happy menentangnya Aduh untuk seorang anak perempuan cinta pertamanya adalah ayahnya walaupun berpulang sudah cukup lama tahun berapa 2012-2012 terasa akan sempurna dan juga lengkap kalau memang almarhum ada di sisi kamu menyaksikan putri tercintanya di pinang puja hatinya kalau seandainya bisa menyampaikan sesuatu apa yang kamu ingin sampaikan kepada papa manggilnya papa ya apa ya Aduh sedih kok kayak gini ya pasti papa disana juga lihat aku bisa happy sekarang ditemenin Sandros kayak laki-laki yang bener-bener bisa jaga aku sayangin aku aku juga apa ya aku juga milih Sandro karena salah satunya dia yang bener-bener bisa kayak ngebalikin rasa aku tuh seperti apa sayang sama aku jadi kayak bener-bener his the one yang bener-bener bisa ngebalikin banget aku yang luka-luka yang berusaha kuat dulu dan akhirnya bener-bener ada obatnya ada obat so say something kalau bisa ungkapkan sesuatu untuk almarhum apa yang kamu sampaikan semoga papa juga happy ngeliat aku aku disini happy dan kita juga happy melaksanakan kita akan balik saat lagi tetap di bagi-bagi sebegin HR dan aku setengah Terima kasih